hai oke bismillahirrahmanirrahim halo cuy jadi ada yang request ke gua abang gimana sih cara menghilangkan atau membuat taxpayer ini jadi transparan Oke jadi gua pakai aplikasi terparti cuy jadi ini kita langsung aja jadi gua masih upload video yang lainnya ini coba nanti nanti nonton ya cuy videonya gue taruh deskripsi juga ntar Oke jadi ini gua pakai aplikasi namanya Classic Shell tegak-tegak aja di Google Classic Shell nah gua pakai asli semangat sel ini kita download ini aplikasi open source jadi kita langsung bisa download secara gratis nah ini gua pakai yang Classic Shell Windows Installer Inggris ya saya gua nggak tahu bahasa lain selain bahasa Inggris kalau internasional Oke kita tunggu sampai selesai nah selesai kita kita show folder jadi aplikasi seperti ini kita double-klik nah setelah itu kita next accept Oke ini langsung kita next aja semuanya share menu folder Oke boleh next langsung kita install nah seperti ini 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 enggak usah Oke di finish Oke setelah itu kita cari classic shell di sini finish Oke jadi di sini kita cari yang namanya tuh klasik start menu settings Oke kita udah di sini Oh ya CWTW ini kan gua juga ini kan banyak nih ada kayak i-setting explorer explorer terus set-up ini apa X-ray ini buat buat installer instalasinya update ini buat update explorer ini gua nggak tahu buat apa i-setting juga nggak tahu buat apa yang gua tahu cuma gua pakai ini start menu ini jadi di sini kita cari taskbar nah kita pilih custom master seperti ini coi nah otomatis dia akan berubah jadi warna biru nih nah kalau misalkan kita mau transparan tetap bikin beli yang mau di transparan seperti ini udah udah sepan-sepan coy tapi warnanya hilang apa masih ada warna birunya gitu kan nah ini opacity coy opacity ini di nol-in gini coy oke tuh hilang coy hilang coy serius hilang nah tapi efeknya kayak misalkan gini nih nah kita harus apa jadinya kayak gini coy start menu kita kalau kita mau ini start menu model Windows 7 ya coy kalau kita mau balik lagi ke Windows 10 atau misalkan nggak pingin seperti ini gua belum tahu caranya seperti apa tapi yang jelas ini sama aja sama aja kayak apa eh kayak Windows 7 atau 10 jadi fungsinya ini sama aja ini ada restart lock off lock sleep terus juga ada shutdown juga di sini di sama aja terus sama aja coy gue nggak bisa praktekin soalnya entar pasti bakal set beneran ke satu dan beneran ke restart atau gua percet restart gitu misalkan pingin pakai tampilan Windows 10 bisa coy kita ke sini balik ke sini setelah penuh Windows ini nah seperti ini coy oke itu aja dari gua oke itu aja dari gua tutorial itu aja tutorial dari gua gimana sih caranya ngilangin membuat tas berini transparan like share subscribe video gua kita ketemu lagi di video selanjutnya ya coy bye